Shalom, apa kabar semuanya? Ini pertama kali saya khutbah khususnya di Glow di tempat ini ya dan terima kasih untuk kesempatan indah saya bisa melayani, tadi pagi saya sudah khutbah di tempat ini tema kita tadi pagi, Tuhan tidak pernah gagal khusus di jam ini juga sama Tuhan tidak pernah gagal konteksnya yang akan berbeda, firman Tuhan yang akan dibahas pasti berbeda tetapi nanti temanya tetap sama nah ibu bapak saya perlu memperkenalkan diri lagi gak sih nih Pak Daniel? gak capek-capek nih gue kenalin nih kenalin diri ya, nama saya Petra saya sudah berkeluarga, istri saya namanya Yola jadi kalau saya mau sampaikan sedikit aja pendahuluan nih sebenarnya gereja ini tidak asing, artinya gembala sidangnya saya sudah kenal sama Pak Rony Stanto waktu itu gerejanya belum disini masih di peluit waktu istri saya masih bujang, saya masih bujang kita dipertemukan di gereja Pak Rony itu nostalgia nih, dia nya gak dateng lagi jadi waktu itu istri saya jadi WL, sering jadi WL juga di GKS Ian, Tukia masih ingat saya ini kan baru ganti baju ke glow ya gitu kan ceritanya ya kalau kurang salah ya dan dulu waktu masih di peluit berapa tahun yang lalu, mungkin 11-12 tahun yang lalu gitu ya karena ini tahun yang ke-20 saya melayani Tuhan gak nanya ya, saya kasih tau dan ya sesuatu yang baik lah saya bisa ketemu dan melihat jemaah Tuhan di tempat ini luar biasa nih ini makin bertumbuh luar biasa nih glow di tempat ini di atas juga banyak orang, kurang lebih yang hadir 1 juta orang ya hari ini ya luar biasa banget nih ya, saya yakin orang-orang di tempatnya orang-orang yang militan, orang-orang yang takut Tuhan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan oke, saya istri saya baru nikasi 10 tahun dari karunakan dua orang ya, tadi Kalista dan Shalom kami tinggal di Serpong itu saja saya full time melayani Tuhan di Badan Misi dan kantor pelayanan saya ada di Gandaria City office lantai 9 udah, itu aja, selesai habis, tidak ada balutannya lagi ya oke, hari ini kita mau bicara tentang Tuhan tidak pernah gagal ada bagian yang susah kita pahami dalam hidup ini ketika anak kita dipanggil Tuhan ada bagian yang susah kita pahami ketika suami kita dipanggil Tuhan atau istri kita dipanggil Tuhan ada bagian yang susah dipahami ketika orang yang kita harapkan akhirnya mengecewakan kita ada hal yang susah dipahami ketika dia kalah untuk tidak menjadi gubernur lagi kenapa harus begitu sih? banyak harapan-harapan yang kita mau justru hilang Pak saya terbuka sama sahabat saya Pak saya bersahabat sama dia kurang lebih 25 tahun Pak saya ceritakan semua masalah saya sama dia ternyata dia tusuk saya dari belakang Pak susah banget saya Pak percaya banget sama teman-teman saya Pak saya kasih modal dia usaha dia orang baik banget Pak tapi dia tipu saya Pak susah banget kita menghadapi kita istri saya Pak kurang baik Pak waduh saya setiap ngomong dia gak pernah ngomong saya marah gak pernah dia dia gak pernah marah Pak dia dia kenapa emang begitu Pak? dia bisu Pak oh pantas udah baik luar biasa Pak di vonis kena cancer stadium 4 Pak gimana Pak? kenapa ya Pak orang baik cepat dipanggil Tuhan kok orang jahat kita berdua gak mati-mati mulai nih pikiran kita kacau nih saya kerja Pak kurang Pak dari pagi sampai dengan malam Pak tetap aja berkatnya segitu saja mulai nih kita berpikir nih jadi banyak hal di dalam hidup ini yang susah kita pahami saat itu tapi setelah peristiwa itu terjadi baru kita bilang apa? oh Tuhan tidak pernah gagal saat itu kita susah untuk pahami kakak saya gembala sidang di satu gereja baru kubur anak jemaat jam 12 siang selesai penguburan jam 1 dia khutbahnya apa? Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan khutbahnya begitu dia pulang sampai rumah setengah 2 makan sama anaknya yang paling bungsu sama yang paling sulung anaknya yang paling bungsu waktu itu usia 3-4 tahun makan sama-sama selesai makan anaknya kejang-kejang meninggal di tempat gak sakit meninggal di tempat berani gak khutbah yang tadi dia khutbahkan dia khutbah lagi Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil saya telpon bro sudah dibalik ini pasti ada maksud Tuhan dia bilang apa? kamu gak pernah ngalami seperti apa yang saya alami tadi kan lu khutbah bilang katanya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil iya itu jemaat khutbah sih gampang ngelakuin khutbah yang repot saya bilang pasti dibalik ini Tuhan punya rencana pasti Tuhan tidak pernah gagal dia bilang apa? lu belum pernah ngalami lu mau ngalami gak? tolak dalam nama Yesus susah ya pahami ya dikubur tetap gak bisa terima sama Tuhan saya mau tinggalkan pekerjaan Tuhan dimana Tuhan? gak fair Tuhan buat saya apa kurang setia saya melayani Tuhan? mulai tanya dia sama Tuhan seorang pendeta khutbah khutbahnya apa? segala sesuatu indah pada waktunya dia samping saya dicolek lu kali itu pendeta bilang apa? eh pak pendeta anak lu meninggal berapa orang? satu gua dua sombong banget baru dia bilang apa? saya susah mengerti segala sesuatu indah pada waktunya dia bilang apa? kamu tahu setelah anak saya dua-duanya dipanggil Tuhan dan saya tidak punya anak lagi di usia saya tua dan istri saya tidak mungkin lagi hamil saya susah untuk mengerti pikiran Tuhan sekarang saya paham kenapa? kamu tidak pernah tahu bahwa anakmu kelak juga bisa sangkal Yesus selagi dia setia maka dia ditangkap oleh Tuhan tanganmu kurang hangat untuk memeluk dia maka Tuhan hangat untuk memeluk dia mungkin kasihmu tidak sempurna seperti Tuhan tapi Tuhan kasihnya luar biasa kakak saya colek saya ini jawaban dua kan kemarin gua udah kasih tahu susah mengerti pikiran Tuhan hari ini kita susah nah paham ini menjadi poin penting untuk kita bahas firman Tuhan tenang aja habis ini gak ada ibadah lagi kan? yaudah kita lanjut terus sampai jam 5 sore oke ya kalau tadi saya khotbah buru-buru ini lebih relax nih time keepernya matiin aja anggapnya gak ada yuk kita bahas yuk tentang ayub Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik lihat kesini ya sebentar kita mau bahas tentang ayub begini ayub itu adalah satu pribadi yang sangat unik di dalam Alkitab dan dalam kitab ayub adalah satu cerita yang susah dipahami dalam pikiran kita sepertinya ada dialog kerjasama antara Tuhan dengan Iblis dan Tuhan dengan Iblis sepertinya ada konspirasi tingkat tinggi untuk menghancurkan ayub dan keluarganya seolah-olah begitu dan seolah-olah juga Tuhan itu kompromi dengan Iblis seolah-olah begitu tapi kalau kita melihat merinci dalam bagian firman Tuhan itu ternyata tidak demikian ada bagian penting yuk bagi kita semua masing-masing ayub itu ada 42 pasal pasal pertama sampai pasal 42 di pasal 42 adalah pasal terakhir dari kitab ayub dan di pasal terakhir itu ayub bilang apa saya baru tahu sekarang bahwa engkau sanggup itu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal nah ketika ayub lewati sebuah proses maka saya bilang gini ayub mengadui penderitaannya tidak long suffering tapi short suffering karena peristiwa yang terjadi sama ayub itu satu hari langsung beruntun begitu banyak masalah lihat baik-baik ya sekarang kita akan telah pelan-pelan itu berarti semua yang ada di tempat ini kita harus sampai dengan titik klimaks kalau nonton film itu di akhirnya itu harus klimaks dan kita harus sampai satu sepakat katakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal ada amin? Tuhan tidak pernah salah Tuhan tidak pernah terlambat pasti Tuhan punya maksud yang indah buat saudara dan saya yang setuju katakan berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus yuk kita urai satu-satu ayub kan punya istri kan? punya istri gak dia? punya sahabat gak dia? sahabatnya berapa orang? tiga istrinya ada berapa? jangan ditambah ya istrinya berapa? sahabatnya ada berapa orang? anaknya semua ada berapa? mah 10 udah bener semua jawabannya pulang bawa sepeda presiden kita tuh hebat ya kemana-mana bawa sepeda dia ya saya bilang sama istri saya mah mulai besok saya khotbah beli sepeda mah supaya ada jemaat yang jawabnya bener kasih sepeda tulis dari pendeta Petra Fangidai setelah itu saya minta sama Gembalanya suruh transfer ulang ayo lihat baik-baik ya lihat baik-baik nih kita susah untuk memahami hari ini ya tapi nanti setelah itu baru kita tahu oh Tuhan tuh maksudnya begini gitu ya ayo punya istri dan punya tiga sahabat kita perhatikan yuk pertanyaan kira-kira menurut saudara istrinya ayo itu jahat apa baik ya? jahat apa baik ya kira? jahat apa baik? kita baca yuk coba ayo 2 ayat 9 supaya ketahuan dia siapa? ayo 2 ayat 9 yuk kita akan baca yuk ayo 2 ayat 9 yuk kita baca yuk keren nih disini cukup begini doang keluar 1, 2, 3, ya maka berkatalah istrinya kepadanya masih bertekunkah engkau dalam apa? kutukilah dan kira-kira ayo istrinya baik apa jahat ya? oh tadi bilang baik konsisten sih kira-kira jahat apa baik ya? saudara bilang jahat saya bilang baik itu berarti yang jawaban tadi baik berubah jadi jahat cepat terpengaruh itu berarti besok-besok pasti salah coblos ingat baik-baik ya istrinya tuh baik banget tapi kenapa istrinya bilang begini? kamu masih bertahan dalam kesalahanmu kutuki aja alamu mati aja kamu ini pasal 2 ayat yang ke-9 perhatikan baik-baik istri Ayub itu orang yang paling baik penolong yang luar biasa mencintai suaminya mencintai anak-anaknya memanage berkat Tuhan Ayub kaya raya hartanya banyak banget untanya banyak kambingnya banyak dombanya banyak dia punya para semua gembala-gembala dia kontrol semua tapi Ayub tidak bisa manage berkat Tuhan yang manage siapa? istrinya anaknya ada 10 yang urus siapa? istrinya Ayub minta apapun istrinya yang cover semua luar biasa ini pasal 2 ayat 9 nanti saudara baca di rumah pasal 1 sampai selesai itu ada cerita yang menarik apa cerita yang menarik? yuk satu-satu lihat kesini aja sebelum pasal 2 ayat yang ke-9 ada cerita yang menarik adalah Ayub itu dicobai oleh iblis satu persatu kambing dombanya dicuri orang semuanya habis hartanya habis selesai laporan ini orang datang ke Ayub bilang begini Ayub hartamu sekarang habis lihat perhatikan baik-baik hartanya habis istrinya tidak bilang sama Ayub bilang begini wah kutuki alamu tidak karena bagi istrinya yang penting suamiku tetap hidup harta boleh habis yang penting suamiku tetap hidup artinya harta habis kalau suamiku ada itu berarti harta bisa datang sendirinya selesai peristiwa itu habis di hari yang sama tiba-tiba ada orang yang lapor lagi datang ke Ayub bilang begini Ayub Ayub anak-anakmu sedang makan minum di rumah sodaranya yang sulung dan minum anggur tiba-tiba datang angin dari segala sudut dan kemudian anakmu mati semua hanya saya sendiri yang selamat maka aku kasih tau sama Tuhanku sodara tau hartanya habis istrinya tidak ngomel sama Tuhan pas anak-anaknya mati istrinya juga tidak ngomel karena kenapa? yang penting laki gue masih hidup kalau laki gue hidup anak mati kita cetak baru sodara ini ngomong ngomong begini seolah-olah bercanda nanti lihat ayat yang akan kita bahas oke tenang aja kita selesai jam 5 sore oke ya tenangnya baik-baik ya maka dia bilang begini yang penting laki gue masih hidup harta boleh habis gak apa-apa kita kerja keras dapat harga lagi anak mati tetap loh ini hebat banget istri modal begini tekanan emosi begitu berbiasa harta habis perusahaan habis semua habis anak 10 orang mati semua istrinya tidak bilang sama Ayub kutuki alamu tidak tapi pas dia lihat Ayub borok dari kepala sampai kaki-kakinya borokan semua mulai dia berpikir sama Tuhan kalau laki gue mati habis gue maka muncul pasal 2 ayat yang ke 9 istrinya ngomong sama Ayub Pak lu masih mau saleh lagi lu masih pertahankan saleh lu anak boleh mati harta boleh habis tapi kalau lu mati gue habis nih kutuki alamu mati aja tualamu dia ngomong begitu artinya apa secara manusia istrinya begitu mencintai Ayub daripada Tuhan maka ingat baik-baik Allah tidak pernah memurkai istri Yaakub Allah tidak ngomong gini lu sama istrinya kenapa lu marah mbak gue enggak karena Alkitab gak catat dan ternyata istrinya ini menjadi istri yang paling baik waktu ngomong begitu Ayub ngomong begini mah masa yang baik aja lu mau terima yang gak baik lu gak mau terima kalau ngomong jangan kayak perempuan lu gak waras dong perlu disadari juga kalau istri terlalu mencintai kita perlu dikasih sok terapi juga bu pak pasangan hidup jangan diginiin sekali dicuri sakit banget diginiin aja segala sesuatu kalau diginiin diambil sama Tuhan sakit loh begini aja harta semua begini aja siapa sih yang mau ngambil giniin aja gak usah diginiin diambil sakit giniin aja lepas biar Tuhan yang pegang erat ada amin gak saya pernah khatbah begini pak Wily ibu-ibu ada yang nyamperi saya thank you banget pak sepanjang hidup saya dari awal nikah sama suami saya pak suami saya gak pernah saya giniin jadi ibu ngapain begini bahkan saya bilang sama Tuhan ambil aja Tuhan kalau mau itu sih namanya kepahitan bos bukan berserah kepahitan ambil aja gue udah bosen sama dia ambil aja gak bisa begitu dua bulan lalu saya mp meninggal om Johan di Mimbar saya khatbah 7 kali minggu hari ini khatbah 6 kali gak nanya ya kita kasih tawa aja lah pokoknya lah ya khatbah jam 7 di Tiberias 8.30 di Central Park 10.30 di Central Park 1.357 Central Park 6 kali ibadah plus Tiberias 1.78 7 kali khatbah khatbah ke 5 masih aman khatbah ke 6 masih aman khatbah ke 7 ngeliat jemaat kabur semua saya liat jemaat bukannya pecal saya pegang Mimbar begini saya gak bergerak nih khatbah ke 7 ada Pak Joshua di Central Park itu di Nafiri saya khatbah timekeeper udah kasih tunjuk di situ 35 menit karena khatbah di mal itu gak boleh lama begini saya tegang sini saya kayak freeze beku saya saya liat jemaat kabur semua selesai khatbah saya suruh nyanyi ku pandang wajahmu dan berseru nyanyi gitu tiba-tiba tenang saya turun dari Mimbar saya bilang sama pendidikan saya pulang ya bos gue gak tahan nih balik masuk mobil buka jas segala macem waduh kacau setan masuk di pikiran saya mati lu lu mati lu pasti di mobil jadi mayat kamu tolak saya dalam nama Yesus saya telepon istri saya mah siapin air hangat ya dari Central Park pulumen itu keluar macet rumah saya di Karawaci lewat Karang Tengah itu tol Jahanam orang belum liat akhir jaman tol itu udah liat akhir jaman loh dulu dulu sekarang tuh tol udah aman lah waduh macetnya minta ampun dua jam pulumen sampai Karawaci matikan AC tangan keluar begini pak pikiran saya tan masuk loh mati lu di Mimbar mati lu di Mimbar mati lu di mobil mati di mobil saya gak ngomong kasih istri saya tegang saya sampai di rumah saya liat istri saya seneng saya nangis saya liat istri saya saya turun dari mobil mah Tuhan baik sama gua dia baik banget sama gua kenapa lu nangis pak aduh kalau gak gua mati istri saya bilang lu jangan mati dulu pak anak-anak masih kecil jadi kalau anak-anak udah gede gua boleh mati gila lu ya kalau ngomongnya udah nih selesai kasih rendam air panas nih rendam saya kaki saya kasih garam gitu anak nih udah selesai tidur dong saya tidur belum tidur pulas istri saya pegang kaki dia berdoa lu Tuhan jangan ambil nyawa suamiku gua colek siapa yang mau mati lu gila ya berhenti lu dia doanya dia nyamperi saya dia bilang pak kenapa pak enggak lu jangan berdoa begitu lu ngapain ngomong begitu terus dia bilang apa lu jadi orang jangan terlalu baik pak sama orang kenapa lu apapun lu terima si orang apa lu gak tau gua kasih sama lu kalau lu sakit jemat hanya jenguk lu satu jam gua yang nemenin lu sampe mati kalau lu mati mereka ganti pembicara baru oh bener gak akan mau pusing tuh gereja-gereja sama lu lu mau terima semua pelayanan mereka happy gua ini yang ngurus lu sampe mati bos jangan terlalu baik sama orang agak jahat dikit oh Tuhan tolong dia terlalu sayang sama saya saya bilang kamu ngomong seperti perempuan gak waras ingat baik-baik dalam hidup ini ada bagian bagian begitu pasangan hidup kita biar bagian ampun juga dari susah sampe senang dia nemani kita jangan nanti udah jadi orang kaya ada cewek suka sama kita saya kasih tau tuh cewek suka sama kita bukan karena kita ganteng karena kita ada uang makanya kalau ada cewek suka sama kita ngomong inget ya uang gua di istri gua gak jadi dia pasti dia mundur teratur tuh bilangin aja sama istri kita gak apa-apa dulu waktu masih pacaran bisa peluk rapat udah nikah gak ketemu tuh ujung sama ujung sekarang lebih keren kayak boboho iya Tuhan cah lucu banget lucu banget lempar ke badu iiii langkap lagi hebat ya perhatikan baik-baik Tuhan Tuhan tidak murkahi istri ayub sama sekali tidak yang kedua teman-teman ayub tuh hebat banget ya teman-teman ayub tuh tiga orang ayub nangis dia ikut nangis ayub pakai debu dia pakai debu berdukanya minta ampun bahasanya manis hati-hati lo teman-teman ayub baik atau tidak kelihatannya baik ya bener firman Tuhan bilang apa ada orang yang mulutnya manis seperti priuk yang terpecah-pecah jadi ada orang yang menguji engkau waspada itu mulut yang sama akan menghujat engkau lebih baik orang tegur kamu secara tegas daripada dia ngomong begitu manis dia seperti priuk yang terpecah-pecah karena kenapa sahabat-sahabat ayub adalah sahabat-sahabat yang mencelakai ayub kenapa? karena mereka diburka oleh Tuhan Allah bilang apa? aku akan murka saudara-saudaramu sahabat-sahabatmu aku akan murka kenapa? karena mereka bicara tidak seperti hambaku ayub itu berarti lebih baik omongannya tegas daripada omongan manis tapi sebenarnya dia tidak manis maka semua jemaat di tempat ini saya lihat wajah-wajahnya yaudah begitu doang pasti hidupnya luar biasa berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sesuai baru kita masuk yuk tadi pendahuluan khutbah ya kita masuk khutbah yang sesungguhnya 42 ayat yang kedua itu poin kita pasal 42 ayat yang kedua kita akan baca yuk ini dia poin khutbah kita pasal 42 ayat yang kedua kita akan baca 1, 2, 3, ya aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak apa? yang kuat yuk kita akan baca yuk ini pasal 42 ayat 2 itu berarti sudah lewati anaknya mati hartanya habis baru dia ngomong di pasal 42 ayat 2 sekali lagi yang kuat 1, 2, 3, ya aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada apa? ayuk ngomong begitu karena kenapa? baru dia lihat oh istri gue setia oh sahabat-sahabat gue orang gak benar setelah peristiwa itu terjadi ayuk bilang sekarang aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal itu berarti hari ini peristiwa apapun susah untuk dapat dipahami tapi setelah peristiwa itu lewat baru kita bilang Tuhan punya rencana yang besar dalam diri saudara dan saya yang setuju katakan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya aduh 7 tahun yang lalu saya dikeluarkan dari satu badan misi pas ketika istri saya hamil anak yang kedua tabungan 3 juta something lah dikeluarkan saya kasih keluar efisiensi badan misi sudah tidak butuh kamu lagi fasilisas ditarik semua Desember kejadian 6-7 tahun yang lalu Desember kejadian Januari tanggal 30 istri saya harus melahirkan sakit kepala saya pulang sampai di rumah gak bawa fasilitas kan istri saya tanya mobil mana bengkel padahal mobil udah diambil masuk ke dalam saya lihat istri saya lagi hamil tua gitu Januari dia harus melahirkan saya gak mau cerita sama dia kalau cerita sama dia pasti kepahitan dia sakut dia drop melahirkan gue repot akhirnya saya bilang mas sebentar ya saya naik motor saya pergi ke satu tempat support club dekat perumahan kami cari kolam berenang situ celupkan kaki saya disitu mulai teriak saya sama Tuhan dimana Tuhan gak adil apa salah saya saya melayani dengan tulus kenapa saya waktunya harus dipanggil begini apa maksud Tuhan mulai saya tanya sama Tuhan teriak saya waktu saya sebut orang itu waktu saya sebut gak keluar di mulut tapi pas keluar kalimat nama orang itu nangis sekujur badan saya jadi ringan waduh lega hati saya saya mau mengampuni orang itu lap muka segar pulang ke rumah sampai di rumah baru saya mau cerita karena saya sudah tolong diri saya saya gak mau cerita sama istri saya takut dia drop saya juga drop habis kita saya selesaikan dulu saya baru saya pulang ke rumah saya ketemu sama istri saya dari mana dia dia tanya ada urusan saya bilang sama istri saya mulai hari ini saya tidak lagi melayani disitu istri saya bilang gak apa-apa Tuhan punya rencana eh dia kuat kenapa gue gak ngomong dari awal Tuhan punya rencana Pak Tuhan itu dasyat pasti dia punya rencana oh bagus ya ma'i ya ya ampun ternyata dia lebih kuat dari saya gak lama dia bilang aku naik ke atas ke lantai dua ke lantai dua dia sampai lantai dua nangis dia gue naik ke atas kenapa ma'i kurang ngajar tuh orang keluar aslinya saya peluk dia kita berdoa minta ampun sama Tuhan Tuhan itu baik dia ajarin saya tentang hidup udah selesai peristiwa itu kami pergi ke Supermul Karawaci berapa hari kemudian ketemu sama tuh bapak itu ibu apa firman di hati kami itu bapak ibu gak ngeliat kita tapi kita lihat dia di hati kita lu mau ngampuni dia salaman sama dia itu yang berat lihat dia dia gak liat kita kalau dia liat kita kita gak liat dia gak ada beban kita liat dia dia gak liat kita itu rep dan kita harus samperin dia salaman itu lebih berat lagi jalan berdua sama istri saya salaman selesai untung baru saya pahami 7 tahun yang lalu 6 tahun 7 tahun lalu saya diberhentikan dari badan misi itu maka hari ini saya ada seperti ini waktu peristiwa itu terjadi susah dipahami kalau saya masih tetap disitu saya tidak bisa hot badi mana-mana tapi hari ini saya mulai memahami dari kemarin bukan dari ini baru saya tahu 7 tahun lalu kita begitu hari ini Tuhan punya rencana yang besar ada satu pengusaha cerita sama saya Pak terima Tuhan Yesus baru dibaptis istrinya belum dibaptis punya pabrik di Cikarang kebakaran satu baru proses asuransi kebakaran belum digolakan asuransi kebakaran istrinya bilang ini gara-gara lu jadi orang Kristen dibaptis nih makanya tuh pabrik kebakaran segala macem dia stress lo saking stressnya apa celana naik dari kepala lo baju masuk dari kaki lo gak masuk-masuk itu orang asuransinya tiba-tiba ngomong Tom Ejennya begini kepala pimpinannya itu belum di asese ya iya tapi udah kebakaran deh lu kasih asese aja itu orang datang ini orang pengusaha bilang begini Pak Bapak punya sedara sama pimpinan kami enggak kenapa Bapak bisa di cover lo sama asuransi kami ini gak pernah Pak begini Pak langsung dia kasih tau istrinya di cover tuh luar biasa berubah langsung celana naikin masuk dari bawah pabrik yang kemarin kebakaran udah kebakar kan sekarang dia punya pabrik tujuh mau punya pabrik tujuh kebakaran dulu Tuhan punya rencana dan dia tidak pernah gagal yang setuju katakan yuk kita lihat yuk ayat yang kelima dan enam ayuk empat dua lima dan enam kita akan lompat yuk ayat lima kita akan baca yuk baca yang kuat satu dua tiga iya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang tetapi sekali lagi kita akan baca yuk satu dua tiga iya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mata aku apa oh ternyata ayuk dari pasal 1 sampai 41 dia kenal Tuhan berdasarkan apa kata orang tapi setelah anaknya meninggal hartanya habis baru dia bilang apa selama ini aku kenal engkau dari kata orang tapi sekarang aku melihat engkau sendiri dengan mataku sendiri artinya apa jadi orang Kristen tapi kalau tidak mengalami Tuhan dalam hidupmu engkau akan goyah bukan karena orang lain cerita tentang Yesus bukan tapi kamu harus mengecap kebaikan Tuhan bahwa hidupmu hari ini ada bukan kata orang tapi karena Tuhan berbuat banyak dalam hidup saudara dan saya yang setuju katakan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus jadi engkau kenal Tuhan bukan apa yang engkau baca dan apa yang engkau dengar tapi engkau kenal Tuhan karena engkau mengalami Tuhan dalam diri engkau lemah engkau dikuatkan engkau sakit disembuhkan engkau terbang berat dilepaskan engkau dalam keadaan kalau Tuhan datang dalam hidup maka engkau berkata apa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan jangan bilang Tuhan itu baik kalau belum pernah mengecap kebaikan Tuhan engkau ada di tempat ini maka kenapa karena engkau sudah mengecap Tuhan terlalu baik kalau Tuhan terlalu baik dalam hidup kenapa harus takut dengan hidup ada amin ulang-ulang kali kita itu selalu melayani kadang-kadang kalau saya khotbah melihat jemaat ngeri-ngeri sedap sekarang jemaat kalau saya khotbah ngeri kadang-kadang melihat kita kayak ngajik yang berantem dikeker lo gitu sama dia tiba-tiba dia begini ngantuk jangan paksa orang berubah berdasarkan maunya kita orang berubah bukan karena kita karena Tuhan siapa yang bisa mengubah pikiran dan hati kita kalau bukan roh kudus yang menjama hati kita ada amin gak makanya setiap saya khotbah pak saya tidak mau ya ibu bapak maksakan bapak ibu saudara mengerti apa yang saya sampaikan yang bisa membuat bapak ibu saudara mengerti firman Tuhan hari ini roh kudus ada dalam hati kita artinya apa suami istri anak semua orang tua bisa diubah bukan karena mulut kita karena Tuhan yang menjama dia amin kalau saya kadang saya khotbah nih pak sampai hari ini saya masih pelayanan di tempat-tempat yang ya jemaatnya juga gak banyak-banyak banget sih saya gak pernah pilih-pilih pelayanan kok biasanya kalau diundang saya terima Pak Daniel telpon pak ada jadwal kosong ada saya terima aja udah saya gak pernah nanya lagi jemaatnya berapa orang sampai hari ini nih saya pelayanan tuh di Tanjung Priuk sama pelayanan di daerah Senen pak itu istri saya saya bawa ke Senen tuh baru selesai khotbah dari PRJ yang datang 4.000 orang terus khotbah ke Senen karena ada skip waktu 1 jam saya pergi ke Senen sama istri saya berdua pas datang ke situ pakai Google Map gak ketahuan loh emaknya udah nyampe tapi gerejanya dimana Google Map bilang gini udah sampai di tempat tujuan tapi gue liat gerejanya gak ada nih tukang parkirnya tatuan semua preman Pak Pendeta ya iya parkir di pinggir jalan pak lo gereja mana masuk ke dalam gang saya keluar sama istri saya berdua masuk saya berdua di gang itu ngeliat cewek pakai narkoba nyuntik sore-sore siang-siang ngolong nyuntik mereka pakai narkoba istri saya ketakutan jangan ketakutan muka tetap lurus jangan kaku kenapa perlu gak takut iya gak apa-apa itu masalah lalu gue saya jalan istri saya pegang tangan saya dari kering sampai keringetan masuk ke dalam itu gang-gang kecil tuh semua itu orang pakai narkoba disitu bayangin cowok-cewek cowok sama cowok cewek sama cewek ciuman tuh wah saya lihat keren banget kayak sodong dan ngomora tapi jangan kikuk jangan ditonton biasa saja kayak gak ada apa lewat aja biasa tenang aja bagi saya itu masa lalu masuk ke dalam khotbah saya jam mati 25 orang masuk khotbah selesai khotbah gembalanya bilang pak sering-sering ya pak datang ke sini siap keluar saya sama istri saya pak kalau khotbah lagi disitu lu aja sendiri ya khotbah lagi tuh jembatan ini mana nih kluid pak sebelah-belakang nih kalau nembu sebelakang nih masuk kancol tuh ada gereja kecil masuk di gang tuh masuk saya kata jembatan berapa orang 10 orang ajaib masuk ke itu gereja gak ketemu-ketemu gerejanya pas masuk ada mobil mundur lagi saya masuk lagi ada mobil mundur lagi gak khotbah jembatan saya gembalanya dimana pak pendeta sementara lagi nyampe tapi saya gak bisa masuk ke dalam akhirnya saya masuk ke dalam parkir mobil itu pas keluar dari mana pintu sini tembok pintu disembok lewat bagasi belakang gue buka baru kali itu hotball lewat bagasi loh karena kekiri tembok kekiri tembok ini gak bisa buka hanya bagasi belakang jadi kita keluar ke belakang parah banget tapi bagaimana kita udah iakan terima pelayanan disana gak bisa kita komplain udah lah masuk saya khotbah aduh lampunya redup redup banget gembala sidangnya udah tua bajunya putih sini udah coklat semua masuk saya ke dalam eh anak muda khotbah lu udah ke depan iya gue mau khotbah yang datang berapa orang 10 orang encim 7 AP 7 eh AP 3 nenek-nenek 7 orang opa-opat 3 orang ajaib loh WLS 1 waktu anak muda singer 2 pemain musik 1 waktu singernya WL nya muji muji tuannya dasyat saya juga oke semangat disitu yang semua begini waktu saya khotbah waduh dasyat setiap saya khotbah ngomong amin dia gak ada yang amin cuman WL sama singer yang bilang amin saya bilang lu sering amin dia gak amin-amin nih tujuh orang tuncim-cim begini lu tidur tuncim tidur sampe gini iler wih gila ini gue bilang ini serem banget itu itu ada AP-AP itu tiga orang disitu bayangin itu pake minyak kampak apa warna hijau taro di mata sampe begini-begini saya turun dari mimber bilang sama itu AP-AP cukup perjuangan AP hebat banget udah cukup cukup udah dia pake begini lu saya khotbah 45 menit khotbah 45 menit terus khotbah selesai saya turun saya tau kan enciknya tidur tuh pas saya bangun khotbah lu bagus musik kaget gua saya bilang encing kan tidur tadi enggak gue denger gue tuh Tuhan tolong saya keluar itu ada gembalanya disitu ini Pak Pendeta kita gak bisa kasih apa-apa dikasih pisang satu tandan ini serius Pak Pendeta gua tau nomor telefon lu dari anak saya rajin-rajin ya kesini saya bilang iya alfa dan omega saya pulang sampe rumah saya kasih itu pisang satu tangan ke istri saya istri saya bilang gini Pak lu pelayanan di kabupaten mana Pak aduh kalau kita belum mengalami Tuhan dalam hidup kita kamu tawar lihat jemaat muka gak respon kita tawar hati kita kamu gak dipuji kamu tawar gak bisa begitu hari ini saya mau sampaikan mau dunia ini kebalik mau Indonesia apapun satu lagi yang saya mau sampaikan kalau engkau bukan dengar Tuhan itu berdasarkan apa kata orang tapi engkau alami tidak akan pernah goyah iman kita sampai hari ini berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus lihat ayat yang ke-6 yuk kita akan baca yuk apa ayat yang ke-6 ayuk ngomong apa 1, 2, 3 ya oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam apa orang sudah mengalami Tuhan dia cabut perkataan karena ayu pernah ngomong begini aku merasa menyesal aku pernah dilahirkan oleh engkau cabut perkataan yang tidak baik hari ini yang setuju katakan pak bu siapapun kita pernah mengalami turbulence dalam rumah tangga jangan dikit-dikit ribut ngomong kalimat yang tidak baik gue udah mati rasa sama lu pak kenapa mati rasa lu bahasa itu lupa ditarik jadi hilang cinta kita sama dia beku pokoknya setiap ribut kita ke pengadilan kenapa ini pengadilan cerai gue sama lu kalimat itu dicabut hari ini jangan sedikit-sedikit ngomong sama pasangan hidup terserah lu pak lu mau cari wanita lain silahkan dia bawa wanita lain kamu jangan salahin dia lu kenapa lu bawa wanita lain kan lu yang suruh ma sorry ya perasaan gue udah hilang sama lu kalimat itu jadi hilang dalam hati kita anak nakal dikit kita ngomong ini anak gak jadi apa-apa nih sampai mati gak jadi apa-apa kita lupa tarik-tarik tuh kalimat itu itu jadi kutuk buat anak kita papa mama saya punya anak lima orang laki-laki tiga pake narkoba gak pernah tuh papa mama sampai waktu kita lagi nakal dia ngomong begini ini anak gak mungkin jadi apa-apa nih enggak setiap kita pulang mabok malam minggu pulang hari minggu mama nyeplok aku yakin anak gue jadi orang baik bukan satu tahun loh belasan tahun maka kita dari lima orang bertobat semua sudah bertobat dua orang jadi pendeta papa mama masih hidup 86 tahun mama 79 tahun oma saya 102 tahun masih hidup sampai hari ini papa mama bilang apa jaga mulutmu ya perkataanmu harus dijaga maka dalam rumah kita tidak boleh ada kata-kata yang negatif suami lagi nganggur tiga bulan gak dapat pekerjaan jangan dikutuki terus bilang aja sama dia papa baik satu tahun nganggur dah asyat loh jangan diomelin tiga tahun nganggur ih ajaib banget ya kayaknya udah kelamaan nih pak bu saya ingetin ya gak boleh kita teluntar ke bahasa-bahasa yang tidak baik ini gak mungkin ini ada toko kita biasanya orang banyak yang beli tiba-tiba gak ada yang dateng terus kita ngomong apa ini toko sial punya nih eh iblis tangkep jadi sial tuh toko yang sial bukan tokonya mulut kita hari ini kita cabut perkataan itu tidak ada kutuk dalam rumah tanggamu yang ada berkat dalam rumah tanggamu jadi nanti pulang suami istri udah harus berani ngomong tuh sorry ya pak ma sorry ya selama ini gue ngomong sama lo tuh kalau bawa lo jelek saya tau sih itu fakta tapi kita bilang gak boleh gitu lagi loh saya nikah sama istri saya ya baru sih 10 tahun baru sih 10 tahun mama saya menikah udah 51 tahun sama papa mama papa mama nikah 51 tahun pak Wily luar biasa dia bilang apa sama kami kalau kamu berumah tangga ya jangan saling mengerti ya kalau saling mengerti pasti kamu divorce jadi saling apa pak saling menyesuaikan saja disesuaikan aja dengan pasanganmu lihat mamamu tuh dari awal nikah sampai hari ini gak pernah berubah kenapa kalau ngomong gak pernah berhenti tuh selalu mama tanya sama saya kamu denger gak aku ngomong apa tau yang mana yang awal dan yang akhir yang tengah kamu gak denger enggak gak pusing papa saya itu orangnya pendiam gak mau pusing dengan keadaan modelnya begitu disesuaikan saja bahasanya gak ada cara lain istri saya orang Jawat yang nguas Sunda usia lebih muda dari saya 10 tahun saya kan 21 sekarang dia umur berapa 11 tahun kalau orang tahu Dewi gak setuju kayaknya dia beda 10 tahun dari saya usianya orangnya pendiam Tuhan ini tahu hati saya busuk saya punya pacar dulu kalau punya pacar tiba-tiba tuh pacar ngomong sama saya gini Petra diem kamu gak bener kalau dia udah ngomong begitu besok saya pasti putusin karena baru pacaran ayo udah begini besok udah nikah gak begini lagi lempar pakai gelas gak mau saya nah saya dapet yang istri saya ini pendiamin minta ampun dahsyat ada atau tidak ada sepertinya gak ada setiap saya ngomong dia bilang apa yang kakak ngomong semuanya bener wih keren banget semuanya bener kak oh semuanya bener dahsyat saya udah biasa tinggal di aslamat teologi 5 tahun karena saya S1 di aslamat teologi S2 S3 saya baru saya lepas 5 tahun saya di aslamat teologi saya udah biasa hidup tertib berapa tahun yang lalu ini tahun ke 20 saya bilang ini Tuhan jadi biasa di rumah itu di setiap kamar ada keranjang untuk pakaian kotor nah keranjang itu selalu ditutup ngajarin kepada anak-anak semua kalau pakaian kotor langsung masukin disitu ditutup lagi supaya nanti pembantu ambil masukin mesin cuci begitu istri saya unik saya pulang pelayanan pakaian kotornya dia ada di atas tutup keranjang gue bilang ma lu kenapa sih ma taruh pakaian kotor di atas tutup keranjang lu juga ngapain beli keranjang ada tutupnya gue yang salah wah gue salah nih kayaknya nih jadi gue yang salah nih iya lu kenapa beli keranjang ada tutupnya kata dia yaudah kalau gitu tutupnya gue buang yaudah tutupnya saya buang gak risih sih saya berapa minggu berapa hari kemudian saya lihat bajunya dia lengannya itu gelantungan di luar rata hati saya gak puas kenapa lu gak masukin begitu karena itu udah malam-malam jam setengah 10 malam saya tidur samping dia rasanya mau bangunin dia mau bangunin mulut udah berat nih tapi gara-gara dibangunin kan pasti ribut tuh kalau ribut nanti dia bawa ke pengadilan masa gara-gara keranjang kita ceraikan gak lucu gak berkualitas banget gitu loh kontennya jadi udah saya biarkan dia tidur dia tidur bangun pagi langsung saya bilang ma lu turun ke bawah kenapa tuh pakaian lu gelantungan begitu dia bilang apa gak selamanya juga main basket masuk wah ini 3 bulan 5 bulan nikah udah begitu gue udah bilang kacau nih udah semenjak itu saya gak mau pusing mau pakaian kotor lempar ke plafon lu AC gue udah gak pusing mau lempar ke manapun paling gue cemen ngeliat ih keren gue gak mau ribut lagi udah disesuaikan saja sesuaikan saja lihat istri banyak ngomong sesuaikan saja kenapa lu diem pak yang waras ngalah daripada kita ngomong negatif iblis dengar jadi kutuk hari ini tidak boleh ada kata-kata yang negatif harus keluarkan kata-kata yang positif yang setuju katakan berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus yuk ini waktu udah habis nih lo yang belum-belum ayat 10 yuk dan ayat 12 lompat 10-12 kita lompat yuk ayat 10 sekarang kita akan baca yuk ayat 10 1, 2, 3 ya lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah iya apa doa untuk siapa oh baru tahu kita kenapa Ayub dipulihkan karena Ayub meminta doa kepada Tuhan supaya sahabat-sahabatnya dipulihkan artinya apa tidak boleh ada diantara kita punya kepahitan dan sakit hati siapa yang menyimpan kesalahan orang lain hidupnya tidak mungkin diberkati oleh Tuhan maka hari ini kita keluar dari tempat ini tidak boleh ada kepahitan luka batin, sakit hati yang setuju katakan biarin saja orang ngomongin kita gak usah diambil pusing kalau kita benar jalan terus karena saya kita punya harus prinsip makin banyak orang ngomongin kita itu berarti kita makin penting buat dia karena tiap hari dia ngomongin kita itu berarti kita penting buat dia kenapa kita gak ngomongin dia karena dia gak penting buat kita bu amin gak nih bu makanya bu jangan ngegosip jadi kalau kita benar digosipin orang itu berarti kita penting buat dia kenapa kita gak ngomongin dia karena dia gak penting buat kita nyamperin orang yang suka ngomongin kita lewat depan dia, sorry ya bos, orang penting lewat hari ini tidak boleh nyimpen kepahitan dan sakit hati dalam diri kita ada amin gak? suami, istri, anak, orang tua harus saling mengumpuni, kakak berada yang mengampuni maka hidupmu pasti diberkati Tuhan 10 yuk, 10 10 1, 2, 3 lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk siapa? dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaan apa? dari segala kepunyaan apa? berapa kali lipat? mau diberkati Tuhan? hati dipulihkan, berkat dua kali lipat 12 yuk, kita akan baca yuk ayat 12 1, 2, 3 Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor apa? kalau dihitung-hitung kekayaan Ayub dengan nilai nominal sekarang 3,7 triliun mau seperti Ayub? rumah kebakaran anak mati perusahaan bangkrut semuanya kepala buruk dari utus hari ini ingat baik-baik setialah sama Tuhan karena berkat itu bukan milik kita berkat itu datang dari Tuhan berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan di Indonesia yuk kita lompat yuk cepat yuk 15, 16 terakhir ayat 15 dan 16 kita akan baca yuk 1, 2, 3 ya di seluruh negeri tidak terdapat perempuan stop, stop, stop anaknya mati gak 10 orang? dapat lagi gak? itu berarti anaknya Ayub ada berapa? 20 istrinya sama gak? nah hebat istrinya sama gak? anaknya jadi berapa? 20 udah mati gak? 10 udah mati gak? sisa berapa? 10 anak perempuannya cantik gak? kalau Alkitab bilang cantik pasti cantik cantiknya sepertinya cantik pokoknya masih ingat gak? Allah bilang apa? Daud mukaya kemerah-merahan itu berarti Daud cibi-cibi imut banget tuh Daud makanya waktu datang ke Goliath dia bilang apa? Goliath orang yang gagah perkasa karena tingginya Goliath saya hitung 3,7 meter Daud datang masih mukanya kemerah-merahan Firman Tuhan bilang mukanya kemerah-merahan itu berarti cibi-cibi dia datang dia datang ke siapa? Goliath sambil begini dia makanya Goliath bilang anjing ke aku Goliath kalimat kasar lo anjing ke aku sehingga kau bawakan dia orang seperti ini Daud bilang yang bilang anjing siapa? baca Alkitab yang bener baru tahu ceritanya bagaimana jangan cerita ketawa aja maka Daud ambil tuh katapel dihajar sama dia tok kena kepala jatuh mungkin Daud ngomong gini anjing gak gua kira-kira tapi Daud gak ngomong begitu kan tapi dia bilang aku berperang bukan dengan aku tapi Tuhan yang berperang menggantikan aku hari ini dia terlalu dasyat yuk kita baca yuk ayat 15 15 dulu baca yuk 1, 2, 3 yuk di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik siapa? dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya apa? tidak pernah peristiwa ini terjadi dalam budaya timur tengah bahwa seorang perempuan dikasih milik pusaka di tengah-tengah anak laki-laki tidak pernah kenapa dikasih? karena ayub begitu kaya raya sehingga bingung hartanya mau diapain dikasih ke anak perempuannya maka anak perempuannya juga mendapatkan milik pusaka di tengah anak laki-laki itu berarti kalau orang mengerti bahwa Tuhan tidak pernah gagal tidak akan sedikitpun Tuhan berhutang tapi Tuhan akan melakukan sesuatu di luar dari apa yang kau pikirkan berikan tepuk tangan ini buat Tuhan di Indonesia terakhir ayat 16 habis 1, 2, 3 ya sesudah itu ayub masih hidup berapa tahun? 140 tahun lamanya ia melihat dan sampai keturunan berapa? usianya berapa tahun? 100 anak cucunya dilihat sampai keturunan keberapa? kemarin saya baru pulang dari NTT papa mama saya saya asli dari NTT NTT itu Kupang sana Pulau Rote di Pulau Rote jadi kami lahir besar di Jakarta papa mama di Jakarta dari usia tahun 40 tahun 40 dan kami lahir besar semua di Jakarta jadi kemarin saya pulang ke sana ada penghadiri pernikahan dan lihat oma saya oma saya masih hidup 102 tahun jadi saya lihat oma saya usia 102 tahun saya mau permisi pulang oma aku pulang ya nangis dia jangan pulang sayang jangan pulang saya kasih duit berapa lembar warna merah kapan mau pulangnya? parah juga 102 tahun saya mau pulang nangis dia pas dikasih warna merah kapan mau pulangnya? gak pakai kacamata gigi masih utuh tulang masih tegak 102 tahun 102 tahun dia punya anak 13 meninggal 4 sisat 9 itu berarti itu keturunan pertama ya generasi pertama anaknya punya cucu dong punya anak lagi itu cucu ini saya cucu cucunya dia ada 68 orang itu generasi kedua kan? nah sekarang cucu kalau punya anak lagi sebutnya apa? oh salah kalau cicit punya anak lagi apa? curut mana bisa begitu makanya kita buat beda nih oma punya anak 13 4 meninggal sisa 9 itu generasi pertama generasi kedua maka anak yang dari 9 dari 13 itu ada 68 itu generasi kedua kita bilangnya cucu cucunya ini punya anak lagi itu generasi ketiga kita sebutnya cece ada 79 orang nah dari 79 orang ini punya anak lagi 2 namanya cicit jadi generasinya 4 dia seperti ayub tuh generasinya 4 ya saya bilang sama oma mudah-mudahan cicitnya gak punya anak lagi kenapa? gak enak sama ayub ayub 4 masa oma 5 dia 102 tahun udah sampai keturunan keempat lahir tahun 40-an loh sampai hari ini dia makanya saya bilang cuma satu kata nih bagi kita nih tahun 1917 dia lahir sampai hari ini dia masih hidup 102 tahun oma saya itu kasih tips bilang apa mau umur panjang kata dia mau yang pertama takut Tuhan yang kedua jangan simpan sakit hati benci kepada siapapun dia kasih filosofi hidup dia bilang apa kalau ada piring di atas piring ada sendok sama garpu kalau bisa sendok sama garpu ketemu di atas piring jangan saling bunyi apa tuh oma artinya kalau ada masalah keluarga jangan sampai keluarga lain jangan tau terus dia bilang apa yang berikut ya kata dia kalau di atas sendok itu ada nasi terus mau diapain masuk ke dalam mulut kalau bisa jangan sampai sendoknya sentuh gigi tapi ambil nasinya dan gigit dengan gigimu artinya apa jangan sampai masalah suami istri anak tau waduh mau hidup di berkati Tuhan takut Tuhan jangan ada sakit hati masalah keluarga tidak perlu yang keluarga lain tau masalah suami istri anak tidak perlu tau maka hari ini saya mau sampaikan Tuhan tidak pernah gagal benar kalau Tuhan gagal kita produk gagalnya Tuhan karena Tuhan tidak pernah gagal maka Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar buat saudara berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara yakin Tuhan akan lakukan perkara yang besar saudara yakin bahwa yang tidak pernah dilihat oleh mata pasti Tuhan akan sediakan selamat hari minggu selamat waktu bersama dengan keluarga makan siang bersama keluarga Tuhan yang semua berkati kita semua shalom